Warga Karangklesem, Purwakerto berinisiasi membuat rumah sedekah, rongsokan, dan celantah. Aksi ini bermula akibat adanya pandemi sejak 2 tahun lalu, hingga dapat meningkatkan perekonomian warga dan mengubah kebiasaan warga dalam mengolah sampah dunia. Dari olahan tersebut, warga berhasil menggelontorkan dana sebesar Rp65 juta. Warga RW05, Kelurahan Karangklesem, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki aksi sosial yang inspiratif. Semenjak pandemi yang melanda selama 2 tahun lamanya, mereka membantu warga meningkatkan ekonomi dari sedekah, sampah, dan minyak celantah. Sampah yang tidak berguna tersebut, mereka olah menjadi pundi-pundi rupiah untuk membantu warga yang tidak mampu di lingkungan mereka. Ketua RW Sidik Fattoni menginisiasi program sedekah tersebut dari warga. Minyak jelantah dan rongsokan sumbangan warga yang terkumpul akan dijual ke pengepul dan hasilnya digunakan untuk memberikan bantuan kepada warga miskin yang membutuhkan bantuan. Aksi ini dapat menjaga ketahanan pangan dan perekonomian warga setempat. Baik sampah kardus, kaleng, dan plastik, mereka olah menjadi barang kreatif dan juga ditukar kepada pengepul hingga memiliki nilai jual. Akhirnya kita membuat cara bagaimana cara kita mendapatkan atau mengumpulkan dana tapi tidak memberikan kepada masyarakat. Maka kita menggunakan kata sedekah rongsok, sedekah jelantah, sedekah kotak, dan sedekah insidental. Itu yang kita pakai. Sebalik kita menggunakan kata sedekah itu sendiri rongsok dan jelantah dan sebagainya, itu juga kita bermaksud adalah untuk mengurangi sampah plastik di wilayah Rolimah itu sendiri. Yang kedua mengurangi limbah daripada minyak jelantah yang dibuang sembarangan. Nah, manfaat daripada sedekah itu untuk masyarakat yang kurang mampu dan untuk pemberdayaan. Selain untuk membantu warga, program ini juga dimaksudkan untuk mengubah kebiasaan warga sekitar yang kerap membuang minyak jelantah maupun sampah rongsokan. Dengan model ini, warga dapat berkontribusi membantu tetangganya yang tidak mampu dan mengurangi sampah di lingkungan mereka. Seperti halnya, sampah plastik bekas kopi ini yang dimanfaatkan ibu-ibu PKK desa untuk membuat berbagai macam kerajinan kreatif. Sampah plastik mereka gunting dan hanya menjadi produk tas berpola dan tikar yang indah. Mereka berinisiasi mengajak ibu-ibu mengisi waktu luang untuk menciptakan produk yang memiliki nilai jual. Terus ibu-ibunya juga kan jadi punya keterampilan sendiri buat kesibukan, khususnya ibu-ibu yang gak punya kesibukan di rumah bisa bikin tas kayak gini sendiri gitu. Semuanya dari sampah ya? Semuanya dari sampah. Nantinya sih upaya kan gak jadi sampah kopi aja kayak bekas indomie juga gitu. Kita bisa gitu berkreasi sendiri nantinya kayak gitu. Dari hasil kreativitas sampah plastik tersebut sementara produk belum mereka pasarkan. Rencana, jika ibu-ibu sudah mahir dan dapat memproduksi banyak, pihaknya akan melakukan penjualan. Sementara ini, produk hanya mereka gunakan sendiri dan dijual kepada tetangga sendiri. Sedangkan sedekah sampah dan jelanta ini selama ini telah berhasil menggelontorkan dana 65 juta rupiah dan penerima sebanyak 400 lebih. Dari ketekunan dan manfaatnya, secara bertahap telah membantu kebiasaan warga untuk kreatif dan mengolah sampah hingga mengurangi sampah di dunia menjadi ekonomi kreatif. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satoli TV, mewartakan.